Hai Hai selamat pagi perkenalkan saya Andre pada hari ini kita masih akan membahas tentang kartu kredit khususnya bagaimana cara mengamankan transaksi kartu kredit anda nah sebelum videonya kita mulai saya harapkan teman-teman untuk komen like dan subscribe channel ini dulu supaya video ini bisa mendapatkan reviewer Oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini nah saya membuat video tentang cara mengamankan transaksi kartu kredit ini karena pada beberapa waktu lalu saya menjadi korban dari penipuan online jadi ceritanya seperti ini Hai saya akan lagi kerja ya seperti biasa tiba-tiba ada SMS masuk isinya OTP untuk transaksi sebesar 5 juta rupiah di toko online A saya abaikan SMS tersebut tiba-tiba SMSnya masuk lagi isinya sama juga OTP untuk transaksi sebesar 5 juta di toko online A sampai tiga kali jadi ada tiga OTP untuk masing-masing transaksi sebesar 5 juta rupiah selang beberapa menit saya merima telpon yang mengaku sebagai pihak bank kira-kira percakapannya seperti ini Hai ini dengan Mas Andre ya ya benar ada apa Pak saya tanya terus dia menjelaskan bahwa saya menjadi korban penipuan dan untuk mengamankan transaksi saya mereka meminta OTP yang dikirimkan ke nomor handphone saya apakah saya akan memberikan ya nah untungnya pada saat itu saya sudah mengetahui modus penipuan seperti itu sehingga saya tidak melanjutkan percakapan dengan korban langsung saya tutup dan saya telepon ke call center resmi bank yang bersakutan saya minta untuk kartu saya ditutup dan diganti dengan menjelaskan bahwa ada pencobaan pencurian data atau limit kartu kredit saya sebesar 15 juta rupiah ya kan 3 kali 5 juta kan 15 juta rupiah kan nah untungnya saya tidak mengalami kerugian material sama sekali ya karena saya tahu bahwa itu adalah pencobaan penipuan transaksi online tetapi tidak banyak juga orang yang beruntung seperti saya saya masih menemukan beberapa orang yang menjadi korban dan uangnya dikuras habis oleh penipu uangnya itu maksudnya adalah limit kartu kreditnya itu dikuras habis oleh si penipu nah oleh karena itu saya penting untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengamankan transaksi kartu kredit anda cara mengamankan transaksi yang pertama itu adalah dengan mengaktifkan PIN jadi ketika anda merima kartu kredit kan biasanya kan ini ditempel dalam sebuah surat yang disampingnya berisi penjelasan mengenai bagaimana cara mengaktifkan PIN untuk anda yang menerima kartu kredit anda dan ingin menggunakannya segera aktifkan PIN tersebut ini penting untuk suruh transaksi offline kan biasanya kan ketika kita habis belanja kasih rakananya pak mau PIN atau tangan tangan gak usah pikir panjang jawab PIN aja karena kenapa karena PIN itu adalah cara paling aman untuk menjaga transaksi offline anda cara kedua itu adalah dengan membubuhkan tanda tangan di belakang kartu kredit anda kelihatan nah disini saya sih belum kas tanda tangan ya karena saya gak pernah pakai tanda tangan tetapi bagi anda yang masih merasa tanda tangan itu perlu kalian jangan lupa untuk tanda tangan di belakang kartu anda ini penting supaya kasir itu bisa memvalidasi tanda tangan yang ada di struk tagihan dan yang ada di kartu kredit anda apabila tanda tangannya berbeda kasir berhak untuk menolak transaksi tersebut cara ketiga untuk mengamankan transaksi kartu kredit anda adalah dengan mengartikan OTP OTP itu adalah one time password yang berisi itu biasanya adalah SMS ya berisi satu set angka bisa 4 angka bisa 5 angka atau 6 angka yang dikirimkan ke handphone anda apabila ada percobaan transaksi online di toko outshop ya nah kayak misalkan kalian belajar di tokopedia pakai kartu kredit kan pasti kalian terima OTP kan tapi pada beberapa kasus yang belajar itu bukan kalian tetapi orang lain seperti yang tadi saya cerita tentang pengalaman saya nah kalau misalkan OTP kalian tidak aktif pencurian atau penipu itu bisa langsung berhasil loh transaksinya nah kalau OTP kalian aktif dia akan mengirimkan dulu SMS ke handphone kalian sehingga kalian bisa langsung mengetahui apabila ada transaksi yang mencurigakan tips keempat adalah dengan mengapukan notifikasi SMS nah notifikasi SMS ini penting untuk mengetahui transaksi yang telah terjadi pada kartu kredit anda ini sebenarnya adalah tindak pengobatan mungkin boleh saya bilang seperti itu ya karena apabila transaksi sudah terjadi anda akan mendapatkan SMS nah dalam beberapa kasus bisa saja penipu itu berhasil menjebol informasi kartu kredit anda dengan mengaktifkan fitur SMS banking maka anda bisa tahu transaksi mencurigakan tersebut pada kesempatan pertama anda bisa langsung telepon call centernya untuk memploi transaksi tersebut karena berdasarkan peraturan yang saya ketahui bahwa 1x24 jam kita bisa ploi transaksi yang mencurigakan cara kelima untuk mengamankan transaksi kartu kredit anda adalah menutup CVP atau CVC yang ada di belakang kartu kredit itu adalah 3 angka ya kalau kalian lihat di belakang kartu ini saya tutup untuk keamanan saya sendiri karena kalau kalian tahu kalian bisa menggunakan kartu kredit saya untuk melakukan transaksi online nah hal ini penting juga dan bersangkutan dengan tips yang ke 6 mengenai cara mengamankan transaksi kartu kredit yaitu adalah jangan melepaskan pandangan anda dari kartu kredit anda ini kan biasanya kejadian bagaimana kejadiannya kalau kalian habis makan di restoran kan kasirnya datang tuh pak ini billingnya nah biasanya kan kita titipin kartu kreditnya itu jangan kenapa? karena ada beberapa kasus yang kita temukan yang kami temukan di perbankan bahwa witer atau kasirnya nakal dia fotoin informasi kartu kredit bagian depan dan kartu kredit bagian belakang mungkin dia gak pakai sendiri tapi informasinya dia jual nah itu kan berbahaya karena bisa aja anda terpakai limitnya tips yang ke 7 untuk mengamankan transaksi kartu kredit anda adalah dengan memeriksa lembar tagian setiap bulannya nah dengan memeriksa lembar tagian setiap bulannya kalian bisa tahu transaksi yang terjadi pada tanggal berapa nominalnya berapa apakah itu sesuai dengan true transaksi yang kalian lakukan atau tidak dan kalian bisa dengan cepat menjadari apabila ada transaksi yang menjelajakan nah itu adalah salah satu kebiasaan penting yang perlu kalian bangun memeriksa lembar tagian kalian setiap bulannya dan tips terakhir untuk cara mengamankan transaksi kartu kredit adalah dengan menggunakan dompet RFID kenapa sih kita harus pakai dompet RFID? karena ternyata teknologi itu sudah semakin canggih pencuri bisa mendapatkan informasi kartu kredit kita hanya dengan menempelkan dompet kita pada handphone ataupun reader yang telah mereka kembangkan dengan begitu mereka bisa bertransaksi secara online ataupun membuat kartu palsu dan menggunakan limit yang kita miliki tentunya kalian gak inginkan membayar tagian yang bukan kalian punya saya hanya ingin membayar tagian yang saya punya dong yang saya lakukan kalau pencuri yang lakukan ngapain saya inginkan bayarkan oleh karena itu untuk menjaga keamanan transaksi anda saya harapkan anda untuk mulai melihat di toko online kan banyak ya dompet anti RFID nah intinya dompet ini adalah memblok sinyal-sinyal jahat memblok sinyal-sinyal handphone memblok sinyal-sinyal reader sehingga pencuri tidak dapat mengambil informasi kartu kredit anda nah itulah 8 cara mengamankan transaksi kartu kredit anda semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk komen like dan subscribe bahkan share channel ini supaya teman-teman kalian yang mempunyai kartu kredit juga paham bagaimana cara mengamankan kartu kredit mereka oke itu saja sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah sampai jumpa di video berikutnya 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 sampai jumpa di video berikutnya